Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Denny Supriyadi dimana channel ini akan memberikan informasi-informasi menarik, unik, inspiratif dan tentunya mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita semua Oke, dan di video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang baru saja terjadi dimana ada sebuah kecelakaan, kebakaran sebuah kapal di pelabuhan Merak, Banten Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini agar saya terus bersemangat memberikan informasi-informasi bermanfaat buat kalian semua Oke guys, daripada kita lama-lama lagi, kita langsung aja yuk ke informasinya Ini dia, check it out Oke guys, dan kapal yang terbakar adalah kapal KMP Roy 1 Kebakaran tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 15.04 di perairan Merak, Banten pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Terlihat dari sebuah video yang beredar di media sosial asap tebal mengepul di sekitar daerah kejadian dibantu oleh petugas penumpang pun berhamburan untuk menyelamatkan diri agar tidak menghirup asap di dalam kapal dan disana juga terdengar ada beberapa penumpang yang panik karena memang mereka ini tidak kebagian pelampung dan ada juga pengakuan dari penumpang mengaku sesak nafas karena mereka menghirup asap yang begitu sangat tebal dan saat hingga berita ini dikabarkan belum ada korban di dalam kejadian tersebut Sementara itu, terkait penyebab kebakaran kapal tersebut diduga berawal dari kebakarnya sebuah bus yang ada di dalam kapal tersebut Karena kebakaran bus tersebut tidak tertangani akhirnya menyebarlah sampai ke area kapal dan diketahui bahwa kapal tersebut mengalami kebakaran saat berjalan dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bekauni Proses evakuasi pun berhasil pada pukul 19.21 waktu Indonesia Barat Kebakaran di kapal pun baru berhasil dipadamkan Oke guys, dan berikut ini adalah kronologi kebakaran kapal feri KMP Royce 1 Pada pukul 14.50 awalnya petugas mendapatkan sebuah laporan bahwa ada kapal yang terbakar namun petugas pada waktu itu belum tahu kapal jenis apa yang terbakar Lalu kemudian petugas VTS langsung memastikan informasi tersebut ke sumber radio VTSO kembali mengecek dari monitor CCTV untuk keberadaan kapal terbakar tersebut Dan pada pukul 14.55 VTSO memastikan petugas menyiarkan berita melalui radio komunikasi ke seluruh kapal yang berlayar di perairan Merak untuk membantu kapal tersebut Petugas juga menghubungi kapal-kapal tandu yang biasa beroperasi di perairan Merak untuk membantu kapal tersebut Dan pada pukul 19.21 waktu Indonesia Barat kapal-kapal tandu yang disiarkan informasi merapat untuk mengevakuasi para penumpang dan ternyata petugas menginformasikan bahwa ada ibu hamil di antara penumpang tersebut dan evakuasi pun berlangsung hingga 4 jam petugas memprioritasi para ibu dan juga anak-anak untuk dievakuasi terlebih dahulu Sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat api di dalam kapal pun berhasil dipadamkan namun proses pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi percikan api di dalam kapal tersebut dan untuk jumlah korban jiwa serta kerusakan yang dialami oleh kapal tersebut masih menunggu informasi dari kapal KMP Royce 1 Oke guys, dan itulah dia kronologi kebakarnya kapal KMP Royce 1 pada saat melakukan penyeberangan dari pelabuhan Merak menuju Bekauni Lampung dan tentunya kita semua mendoakan supaya tidak ada korban jiwa dari kejadian ini serta kapal yang terbakar tidak mengalami kerusakan yang parah Oke guys, terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang Oke guys, akhiru kalam Wassalamualaikum Wr. Wb